Intro Walau mengalami kelumpuhan, seorang pria di kuningan Jawa Barat mampu menyulap pelepah pisang menjadi barang ekonomis. Sejumlah produk dapat dihasilkan melalui tangannya. Harganya pun bervariasi tergantung tingkat kesulitan. Keterbatasan fisik tak menurutkan semangat Andy Sunandi dalam berkarya. Warga Banjaratma, desa Dukuh Badak, Cibing Bin Kuningan, Jawa Barat ini menyulap pelepah pisang menjadi kerajinan tangan yang menawan. Sejumlah produk telah dihasilkan Andy dari kerajinan pelepah pisang ini seperti miniatur perahu, tempat tisu, gantungan kunci hingga kaligrafi. Ditumi di rumahnya selasa 10 Maret 2020, Andy mengaku baru menekuni usaha ini 5 tahun belakangan. Selama dirinya melakukan usaha kerajinan ini, Andy mengatakan dirinya mengalami kendala dalam pemasaran. Hal ini lantaran barang yang ia buat tersebut rentan mengalami kerusakan sehingga harus dikemas secara khusus. Bahan baku untuk kerajinannya itu ia dapat dari pelepah pisang yang digunakan oleh warga sekitar rumahnya. Andy lalu mengisahkan, mengalami kelumpuhan sejak 6 tahun lalu akibat kecelakaan lalu lintas saat bekerja di Kalimantan. Setelah mengalami musibah, praktis, segala aktivitas Andy harus dibantu oleh tongkat. Kondisi itu membuat Andy berhenti dari pekerjaannya. Di tengah masa sulitnya itu muncullah ide untuk membuat kerajinan dari pelepah pisang yang sudah kering. Andy mengungkapkan, harga karya kerajinannya itu beragam, tergantung tiket kesulitan dan banyaknya bahan baku yang diputuhkan. Untuk miniatur perahu misalnya, Andy menghargainya sebesar 200 ribu rupiah. Selain pelepah pisang, ada stereofoam sebagai media agar terlihat terbentuk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!